Al-Fatihah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Katakan pada si sapu angin. Bonung besi datang. Terima kasih. 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 yang jadi korban ini peringatan yang keras buat kalian barang siapa yang berani menyembunyikan bajing ireng atau atau tetapi tidak mau melaporkan kekademangan akan menerima hukuman yang sama akan tetapi kalian akan menerima hadiah yang besar kalau mau melaporkan gimana bajing ireng berada ya 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 Selamat menikmati. 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 Saya adalah... Selamat menikmati. 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 menikmati. Selamat 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 menikmati. hai 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 murid kesapuangin ada di sini dia lolos sama baju iren yang hampir kulumatkan kau tidak menyapa aku kakek jompo sombong Dewi Permoni mana itu si balung rongsok kasiran apa dia juga masih hidup kita kumpul-kumpul lagi Nyai Dewi jadi ingat waktu masih muda tapi kau masih tetap cantik pasti si kasiran tergila-gila ya memang orang gila ini bahaya besar semua bala bantuan telah dikirim ke Palimanan dan ternyata dia ada di sumber Tuan Demang saya mengikuti kalau Tuan Demang bisa menangkap itu jaka sembong saya akan usulkan Tuan menjadi wakil bupasi di Majalengka kami akan selalu mengabdikan diri untuk kompen ini saya akan buktikan kepada Tuan bahwa jaka sembong sebenarnya bukan apa-apa dibandingkan jago-jago saya itu jelas dan Tuan sendiri sudah menyaksikan bagaimana hebatnya kesaksian yang balung usi belum lagi Kimaruta dan guru saya Nyai Dewi Permoni saya percaya pada Tuan Demang tapi saya juga tetap akan bantu Tuan Demang dengan pasokan saya terima kasih Menir Kapiten dan saya mohon pamit permisi Meniru ya mari kita harus pandai merangkul Endlander kalau posisi kita terjepit Tuan Demang tahu bagaimana kekuatan pemberontak jaka sembong pasukan Kapten Van Scrum yang begitu kuat bisa dihabiskan Tuan Residen telah keliru mengerimkan seluruh kekuatan ke Palimanan termasuk pasukan Overster Yosef dari Karangsembung sebenarnya semua pendekar harus prihatin tidak sekedar berkelai untuk mengadu kehebatan tapi untuk mengusir orang-orang kapiri yang menindas dan menyengsarakan rakyat kita baik yang di tanah Pak Sundan maupun di bumi gerbon itu sulit sekali Kang Parmi sebab orang-orang kompeni sangat pandai merangkul penguasa penguasa dari tingkatku sampai kesultan dan mereka ahli mengadu domba sulitnya justru para pemimpin rakyat mau dan ikut-ikut menjadi penindas iya tapi kita tidak boleh terpaku pada keadaan seperti itu kita harus mulai dari diri kita dari desa kita kalau melihat Maruta dan Balungbusu sudah mulai ikut campur tentu Dewi Permoni pun akan turun mereka bertiga adalah tiga serangkai batinan yang tidak kenal adab beri 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 siapa kau aku muridnya sapu angin yang kau cari-cari wadzinyan Terima kasih telah menonton! 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 mereka artinya kalian semua sudah berani melawan penguasa belanja melawan demangmu kalian semua harus bertanggung jawab terutama sirak subrof tunggu ke prinsipan sirak mesti ya sirak bantu demang untuk nangkap paceng ngireng dan jaka sambung elak kemalahan melindungi mereka pula kurang mengerti maksud ke demang ajablah kebodoh sirak irawa senampung para pemberontak di desa ini dengan alasan korban bersana gunung meletus dan kalian memengenai pengetahuan di desa ini tanpa ngira ternyata yang menyembunyikan baji irang pengetahuan ini tidak benar ke teman-teman sembo pula pengkhianat angkap dia Terima kasih. Dan selalu menjadik korban. Rumah mereka selalu diobrak-abrik, diseksa. Hanya karena selalu dicurigai menyembunyikan Pak Cengireng dan jaga sembuh. Mereka sudah tidak tahan. Mereka butuh ketenangan. Ketenangan macam apa? Ketenangan yang menuntut penderitaan lebih lama lagi. Bahkan mungkin sepanjang keturunan kita. Kocok! Tuh, bro! Bisun bisa membebaskan Syirah. Asal Syirah mau memberitahu gimana persembunyian Kakak Embung dan Pak Cengireng. Ayo bicara. Bicaralah. Bandau, Syirah. Baik, kalau kita mau bicara, Bisun kasih kesempatan terakhir. Bisun tunggu habis satu batang rokok tertutup. Kalau tidak, Bisun tidak pernah maaf, mai, mai. Terima kasih. 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 Aku datang. Aku datang. Terima kasih. 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 Selamat menikmati. 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 bener-bener bidadari men mau kemana non-neng-neng kita eh oleh beli mileng dokeran kan Iya sih kan tidak boleh masuk kecuali tamu Neng di sana banyak sordadu makanan lawang bayi nemeni akang boleh kan Aduh kok pintunya ditutup sih kan, biar sangat tidak takut ada pemberontak masuk terima kasih Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.